Halo moms, berjumpa lagi di ofisial youtube channel herstory.co.id Moms, stres bisa dialami oleh siapa saja, termasuk anak-anak. Stres pada anak biasanya disebabkan oleh berbagai hal, seperti banyak yang tugas sekolah atau banyak tuntutan dari orang tua. Cara anak bereaksi terhadap tekanan yang dirasakan juga beragam moms. Untuk itu, orang tua jangan meremehkan dan menganggap enteng jika anak mengalami stres. Jika sudah begitu, moms perlu mengetahui gejala anak yang mengalami stres. Yang pertama nih moms, bersikap agresif. Sikap agresif bisa berbahaya, apalagi jika anak sering menunjukkannya. Sikap ini nggak hanya berupa kekerasan. Jadi, jika si kecil sering dengan sengaja merusak atau memecahkan barang untuk membuat moms marah, dia sedang stres. Yang kedua nih moms, sering menangis. Jika anak sering menangis tanpa alasan yang jelas, bisa jadi terjadi sesuatu padanya. Terkadang, menangis menjadi cara mereka untuk melepas tekanan yang dirasakan. Yang ketiga nih moms, suka mengamuk. Tantrum pada anak-anak adalah halumrah dan nggak semua anak yang mengamuk berarti stres. Tapi, jika si kecil makin sering melempar barang setiap kali merasa jengkel, maka moms mungkin perlu memeriksa mereka. Ada kemungkinan penyebab semua ini adalah stres. Yang terakhir nih moms, suka melawan. Jika anak biasanya patuh dan mudah diatur, tiba-tiba berubah jadi suka melawan, kaku, dan lebih keras, moms perlu curiga. Karena sikap keras dan membanta juga merupakan salah satu gejala stres. Nah, itu tadi beberapa gejala anak yang mengalami stres moms. Kira-kira, anak moms ada yang ngalamin poin di atas nggak sih? Coba dong sering dengan cara komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. See ya!